Shalom, shalom, shalom Bokertov semuanya selamat pagi Kembali saya datang menghampiri anda dimanapun anda berada mengunjungi anda Di pagi hari ini sebelum anda melakukan aktivitas hari ini Hari libur tapi hari yang luar biasa Harinya Tuhan tetap dimanapun anda berada di wilayah bagian Indonesia dimanapun ataupun di luar negeri Saya mau katakan this is a good day from the Lord Ini adalah hari yang baik, hari yang Tuhan berikan untuk kita terus Masuk kepada firmannya Dan saya berdoa supaya setiap firman yang kita terima selama ini Betul-betul masuk dalam hidupmu Dan saya juga berdoa supaya roh Tuhan memberikan pengertian Apa sesungguhnya yang Tuhan sedang bukakan kepada kita hari-hari ini Supaya rencana Tuhan secara penuh dapat terjadi atas kehidupan kita semuanya Karena kerinduan dia adalah seluruh firmannya Itu betul-betul dapat kita alami di bumi ini Seperti yang sudah dikatakan di dalam doa Yesus Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven Supaya doa Yesus itu terjadi Dimana dipermuliakan namanya Datanglah kerajaan dan kendaknya Jadilah di bumi seperti di sorga Nah mari kita mau teruskan Apa yang sedang kita bahas hari-hari ini Kita hampiri dulu dia Yang memberikan hari yang baik Yang telah membawa kita sampai hari ini Katakan kepada dia Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Hari yang kau beri buat kami Kami sambut hari ini Kami mau belajar Kami mau mengerti Apa yang firmanmu mau katakan kepada kami Hati kami terbuka untuk firmanmu Berbicara lah ya Abba Kami terima pengajaran Kami terima arahan Yang berasal daripada engkau Roh Kudus silahkan Haleluya Amen, Amen, Amen Ya sungguh Tuhan mau Supaya firman Tuhan itu digenapi Atas kehidupan kita semua Nah hari ini Saya mau Apa namanya Mengingatkan kita semua Dari apa yang telah kita bahas Kita telah terima Sejak kita memasuki tahun 2019 Sebab di awal tahun 2019 Saya mau ingatkan kembali Apa yang kita telah mulai Kita telah berbicara tentang Light ya Ingat di awal-awal Buan Januari Saya bagikan tentang Let there be light Kemudian setelah Let there be light Kita maju terus lagi Akhirnya Apakah terang itu Jadilah terang Atau biar disana ada terang Let there be light Kemudian kita mulai Di bawah Dituntun oleh Roh Kudus Untuk mengerti What is the light Dan disitu Saya kupas The word is the light Firman itulah terang itu Dari let there be light Biarlah disana ada terang Kemudian terang itu Dijelaskan lagi Bahwa terang itu adalah firmannya His word is the light Kemudian kita maju terus lagi The light The word Is the truth Tadinya Let there be light His word is the light Now the light Is the truth Sekarang Terang itu adalah kebenaran Kemudian kita maju lagi Sampai akhirnya Sampai pada hari ini Kita menemukan Apa yang dikatakan Oleh firman Tuhan The truth Is now the foundation Of life Sekali lagi saya ulangi Januari awal Kita berbicara tentang Let there be light Kemudian His word is the light Kemudian His word Is The truth Kemudian sekarang His truth Is the foundation Of life Kalau anda perhatikan baik-baik Kenapa ini rangkaian Pengupasan firman Di 2019 Kenapa begitu pentingnya Tuhan mau kita tahu Tentang fondasi kehidupan ini Supaya Tahun mulai dari 2019 Kita memiliki Satu fondasi yang baru Sehingga dari fondasi Yang baru itu Maka seluruh firman Tuhan dapat digenapi Atas kehidupan kita semua Haleluya Karena kalau menurut penanggalan Ibrani 5779 Adalah sebenarnya Tahun dimana Tuhan mau Terjadi sebuah Manifestasi Atau kelahiran Manifestasi dari apa Dari seluruh Pengendapan firmannya Dan firman Tuhan itu Akan tergenapi Ketika Kita Sudah menerima Arahan Bahwa kita pun harus Dibangun diatas fondasi Yang sama Karena firman Tuhan Hanya tergenapi Ketika fondasi kebenaran Sudah diletakkan Ketika fondasi kebenaran Sudah diletakkan Maka firman Tuhan Itu akan digenapi Diatas fondasi itu The word is going to be Fulfilled upon the foundation Which is His word Itself Himself Firman Tuhan akan tergenapi Ketika Ada fondasi kebenaran Diatasnya Nah fondasi kebenaran Itulah area Yang kita sudah kupas Area dimana Tuhan mau Kita ada di dalamnya Nah inilah yang Kalau Anda perhatikan Baik-baik Apa yang saya bagi Dari bulan Januari Sampai hari ini Berbicara tentang Sebuah perubahan Kita berbicara tentang Sebuah perubahan Perubahan yang harus Dimulai dari dalam Perubahan yang dimulai Dari dalam Yang Karena kehidupan kita Sudah dikuasai oleh dosa Maka akhirnya Kehidupan manusia Cara-cara kehidupan manusia Budaya Tradisi Sudah tercemar oleh dosa Karena Alkitab katakan Tidak ada Tidak ada satupun Yang baik di bawah Kolong langit ini Karena semua sudah tercemar Sehingga ayat-ayat yang kita terima Antara lain Dikatakan bahwa Roma 3 misalnya Contoh Roma 3 ayat 23 Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Lalu ada ayat lagi Yang kemarin kita Sudah bahas juga Kejadian 6 Ayat yang kelima Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia Besar di bumi Dan bahwa segala Kecenderungan Hatinya Selalu membuahkan kejahatan Nah hal seperti ini Tidak disadari oleh kita Kita tidak sadar bahwa Ada tendensi Dalam kehidupan manusia Selalu jatuh Di dalam kesalahan Kenapa? Karena setan Setan telah menguasai Peradaban manusia Setan telah manusia Berpijak di atas Rancangan Daripada kuasa Kegelapan itu sendiri Setan telah mempengaruhi Sadar atau tidak Tidak sadar Sadar atau tidak sadar Kita dilahirkan Kita sudah dilahirkan Dari iklim dosa ini Dan atmosfer Atau iklim dosa ini Sudah menjadi fondasi Yang rusak Di atas Muka bumi ini Sehingga manusia Dari generasi Kepada generasi Menjadi korban Korban Daripada dosa Yang sudah melanda Seluruh bumi Sehingga peradaban Manusia pun Gaya hidup Cara hidup manusia Sudah dikuasai Oleh dosa ini Ingat 1 Yohanes 5 Ayat 19 Kita tahu Kita berasal dari dia Tetapi seluruh dunia Sudah dibawa pengaruhnya Dan pengaruh ini Tidak disadari oleh manusia Nah inilah yang Tuhan katakan Peperangan ini Sedang terjadi Bahwa Apa yang sudah menjadi Paradigma yang salah Yang dibangun dari Turun temurun Yang dikatakan Di dalam 1 Petrus 1 Y18 Saya ulangi lagi Dalam 1 Petrus 1 Y18 Sebab kamu tahu Kamu telah ditebus Dari apa Dari cara hidup Yang sia-sia Bagaimana cara hidup Yang sia-sia Dari mana Yang dimaksudkan oleh Paulus Itu cara hidup Yang sia-sia Lalu Paulus katakan Yang kamu warisi Dari nenek moyangmu Yang kamu warisi Dari nenek moyangmu Itulah cara hidup Yang sia-sia Dimana Melalui apa yang kamu warisi Itu merupakan celah Yang besar Dimana setan masih Dapat mempengaruhi Kehidupan manusia Karena 1 Yohanes 5 19 Mengatakan demikian Kita sekalipun Berasal dari dia Tetapi seluruh dunia Setelah dibawa kendali Setelah dibawa pengaruh Dari pada kuasa kegelapan Mereka Kuasa kegelapan masuk Lewat Budaya Lewat tradisi Lewat pengaruh Lewat Peradaban manusia Dan itulah Yang akhirnya Rokudus singgapkan kepada saya Kenapa Orang-orang percaya Sulit untuk mengalami Terobosan Sulit untuk Menikmati Pengadaban firman Karena mereka Masih dibangun Dari cara berpikir yang lama Pola pikir yang lama Akhirnya mereka berbenturan Dengan diri mereka sendiri Mereka mau percaya kepada Tuhan Tapi berbenturan dengan Filsafat Dengan filosofi mereka sendiri Berbenturan dengan Kepercayaan mereka sendiri Berbenturan dengan Apa yang telah diwariskan Dari turun temurun Mereka ragu-ragu Mereka tidak yakin Kenapa mereka tidak yakin Dengan firman Tuhan Karena firman Tuhan Belum menjadi Budaya mereka That's why They are They doubt For the word of God Itu sebabnya Mereka ragu Dengan firman Tuhan Karena Firman Tuhan Belum menjadi Budaya mereka Firman Tuhan Belum menjadi Bahasa mereka Jadi mereka ragu Mereka tidak yakin Tapi Kalau anda lihat Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Misalnya Orang Indonesia Lebih percaya Dengan orang Indonesia Kenapa Di dalam bahasa Di dalam budaya Yang ada di Indonesia Kita lebih yakin Kita lebih yakin Daripada Kalau kita berbicara Dengan orang lain Dari suku lain Dengan bahasa yang lain Kita teriakin Kenapa Waktu mereka berbicara Kepada kita Karena itu bukan Bahasa kita Itu bukan budaya kita Maka kita kurang yakin Dengan apa yang mereka Katakan kepada kita Sekalipun Sekalipun misalnya Orang berkata Di dalam budaya mereka Hal yang baik Yang tidak sehat Tapi karena itu Bukan budaya kita Itu bukan bahasa kita Maka kita sangsi Kita belum yakin Apakah yang dikatakan Oleh orang itu Benar-benar sesuatu yang baik Itulah sesungguhnya yang terjadi Coba anda berbicara kepada Orang lain Yang bukanlah budayamu Yang bukanlah sukumu Maka akan ada Namanya Culture Culture shock Akan ada culture shock Akan ada kontradiksi Between cultures and tribes Kenapa Setiap suku Kaum dan bahasa Punya fondasinya Sendiri-sendiri Jadi kita Ketika kita berinteraksi Dengan suku yang berbeda saja Kita berinteraksi Dengan budaya yang berbeda saja Maka kita akan mengalami Ini dia Kita akan mengalami pertentangan Kita akan mengalami Satu Benturan bahwa Kita belum tentu yakin Apa yang dikatakan Oleh Orang itu Yang latar belakang Dari suku yang berbeda Dengan kita Kita akan kurang yakin Demikian sesungguhnya Sesungguhnya dengan firman Tuhan Ini yang roh kudus singkapkan Kenapa Kenapa orang percaya Sulit mempercayai firman Sulit imannya muncul Kenapa Karena orang percaya Belum menjadikan firman Tuhan itu Menjadi dasar hidup mereka Belum menjadikan firman itu Menjadi dasar hidup mereka Yang akhirnya menjadi Dudaya mereka Itu sebabnya Masih banyak keraguan Masih banyak battle Masih banyak pertentangan Yang berasal Dari dosa Yang telah mempengaruhi Peradaban manusia Makanya 1 Petrus 1 N18 Kamu telah ditembus Dari cara hidupmu Pola pikirmu Kebiasaanmu Kepercayaanmu Untuk kamu berpindah Kepada budaya yang baru Dan kita sedang Menghadapi hal-hal ini Hari-hari ini Karena itu Apa yang saya mau katakan Kepada anda Keputusan kita lah Yang untuk menentukan Bahwa apakah kita Mengfirman Tuhan Menjadi nyata atau tidak Yaitu kita harus berkata Tuhan Aku harus Mulai berpindah Cara berpikirku Hidupku Itu harus berpindah Satu ayat lagi ya Yang saya mau bagi Buat anda Yang terambil Dalam Roma pasal yang ke-12 Coba dikatakan Coba kita lihat Apa yang dikatakan Oleh Roma pasal yang ke-12 Ini benar Kita menghadapi Peperangan budaya Antara The culture of God The culture of heaven And the culture of the earth Budaya sorga Dan budaya bumi Kita lihat Apa yang dikatakan Oleh Roma pasal yang ke-12 Wuh Maka itu Saya akhirnya bisa lihat Dari apa yang Tuhan bagikan Kepada kita selama ini This is actually powerful Kalau anda renungkan baik-baik This is actually powerful Tuhan mau kita benar-benar berpindah Roma 12 ad 2 ya Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kendak Allah Kendak Allah itu apa Yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Yang baik Dan yang berkenan Dan yang sempurna Rasul Paul sudah katakan Change your mind Kenapa We must change our mind Our mind Pola pikir kita Gaya hidup kita Sudah dipengaruhi Sudah dipengaruhi Sudah tercemar Oleh karena dosa Nah hari ini Kembali lagi Hari yang baik Hari yang luar biasa Ruh kudus taruh Dalam hati saya Untuk mari kita mulai Kita mulai renungkan firman Tuhan Ini baik-baik Jangan jadikan firman Tuhan Sebagai Hanya segedar Kotba pendeta Jangan hanya menganggap firman Tuhan Ini sebagai satu tulisan Yang sekalipun kita Mengakui tulisan Yang diilhami Oleh Ruh kudus Don't just consider The word that we receive As a sermon From a preacher Or as a We do Admit Kita confess Bahwa the word Is inspired By the Holy Spirit Firman ada Di inspirasikan Oleh Ruh kudus Tapi kita harus lebih Kita harus berkata Firman Tuhan ini Di dalamnya Ketika kita mendengar Firman Tuhan Di dalamnya ada fondasi kehidupan Di dalam firman Tuhan Ada fondasi kehidupan Di dalam firman Tuhan Itu ada budaya sorga Kita harus menangkap itu Lalu kita harus mulai Beradaptasi Menyesuaikan dengan firman Yang kita dengar Dengan apa Pelan-pelan Kita harus menanggalkan Cara berpikir kita yang lama Sikap-sikap kita yang lama Supaya firman Tuhan itu Benar-benar Dapat Menjadi Kenyataan Buat Kita semua Setiap pribadi Rasa-rasanya Ketika mendengar firman Tuhan Haruslah memiliki Pengertian yang seperti ini Ketika kita mendengar firman Jangan hanya mendengar Kotba pendeta Ketika kita mendengar Kita semua puji Tuhan. Mari sama-sama yuk kita berjuang. Kita betul-betul berkata Tuhan aku mau hidup. Kita harus sama-sama fight the good fight of faith kata Rasul Paulus. Fight the good fight of faith artinya gini. Berjuang untuk sesuatu yang baik. Fight the good fight. Peperangan yang baik. Peperangan iman yang baik adalah perpindahan dari budaya lama kepada budaya yang baru. Fight the good fight of faith. Peperangan yang baik adalah peperangan iman yang memindahkan kita. Dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari budaya yang lama kepada budaya yang baru. Dari fondasi yang lama yaitu yang dilahirkan dari dosa. Tapi fondasi yang baru yang dilahirkan dari Tuhan. Dulu kita dilahirkan dari dosa. Tapi sekarang kita tidak lagi bisa. Kita jangan mau lagi untuk kita masih seperti dulu dilahirkan dari dosa. Tapi kita adalah pribadi yang dilahirkan dari firman. Sehingga kita berpindah. Yakinkanlah dirimu. Ketika Anda sepakat. Terjadi perubahan dalam hidupmu. Cara berpikirmu tidak boleh sama. Sekali lagi saya ingatkan. Cannot mix and match. Gak bisa digabung-gabungkan. Dari paradigma yang lama apalagi. Mencoba menerjemahkan firman. Never. Can never be. Tidak bisa kita menerjemahkan firman dari paradigma yang lama. Gak bisa. Ngawur itu. Tapi kita harus pertama-tama. Tanggalkan dulu. Tanggalkan dulu hal yang lama. Baru kita sambut firman. Ijinkan firman itu membangun hidup kita fondasi yang baru. Supaya akhirnya. Cara berpikir kita. Murni. Berasal dari firman. Dimana kita dibangun. Di atasnya. Dan percayalah. Dan lihatlah. Hidup kita baru. Apa yang kita kerjakan. Itu akan berhasil. Semakin berhasil. Karena di dalam firman Tuhan. Tidak ada keraguan. Dalam firman. Tidak ada. Kelambanan. Atau dalam bahasa sekarang. Kelambanan itu artinya. Lelet. Tidak ada. Di dalam firman Tuhan itu ada. Kecekatan. Ada sikap yang cepat. Ada. Apa namanya. Respons yang cepat. Dan tentunya di dalam firman. Ada kehidupan. Ada keberhasilan. Praise the Lord. Sehari ini. Inilah makanan yang saya bagi buat Anda. Kita akan teruskan. Perhatikan baik-baik. 2019. Tuhan mau firman yang menjadi fondasi. Atas kehidupan kita. Dan dia mau. Mulai 2019. Ketika kita memberi diri. Dibangun di atas fondasi firman. Maka firman. Janji. Segera. Dilahirkan. Di dalam. Kehidupan. Kita semua. Dan akhirnya kita yang berbahagia. Kemudian Tuhan diperguliakan. Praise the Lord. So this is the word. This is our meal. For today. Inilah firman. Inilah makanan buat kita semua. Maja terus. Bersama dengan roh kudus. Kita pasti mampu. Untuk berpindah. Tapi tanpa roh kudus. Tentunya gak bisa. Kita gak bisa berjalan. Dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berpindah. Dengan kemampuan kita sendiri. But by the grace of the Lord. By the assistance of the Holy Spirit. Dengan kasih karunia. Yang bersedari Tuhan. Dan pertolongan dari roh kudus. Kita pasti mampu. Di bawah. Berpindah. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Dalam perlindungan berikut. Sore hari ini. Buat anda yang tinggal di Jakarta. Jam 5 sore nanti. Di Setia Budiwan. Lantai 3. Ruangan Covenant Life Church. Sore hari ini. Kita akan kupas tentang. Firman Tuhan yang berbicara tentang bangsa. Khususnya bangsa Indonesia. Kalau anda ada seputar Jakarta. Come join with me. Sore nanti jam 5 sore. Di Kuningan. Setia Budiwan. Lantai 3. Ya. Kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang bangsa kita. Supaya kita tahu. Rancangan Tuhan buat bangsa Indonesia. Juga rancangan yang dahsyat. Karena kita juga tahu. Rancangan Tuhan buat kita. Itu dahsyat. Sampai jumpa di dalam perlindungan berikut. Atau sampai jumpa nanti sore. Di Kuningan. God bless you all. I love you. I love you. I love you. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoiced. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive. And stay connected. With his word of the covenant. Praise the Lord. God is good. God is great. Hallelujah. Oh. Amen. 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 Thank you Lord. Thank you for the word. Hallelujah Bapak. Amen. Wow.